Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Kebumen Rabu Pagi menggelar Musawarah Kabupaten ke-2 yang berlangsung di pendopor rumah dinas bupati. Melalui Musawarah Kabupaten 2 kita tingkatkan potensi dan kreativitas anggota DWP merupakan tema muskap kali ini. Musawarah Kabupaten merupakan forum tertinggi organisasi untuk menyampaikan penyempurnaan anggaran dasar, program kerja, pertanggung jawaban, serta memilih dan menetapkan Ketua Dharma Wanita Persatuan periode 2009-2014. Muskap II diikuti 264 peserta yang terdiri dari pengurus Dharma Wanita Persatuan, utusan DWP Badan Dinas Kantor, serta utusan DWP Kecamatan dan Peninjau. Menurut Ketua DWP Kabupaten Kebumen Yonya Murni Suroso SH berharap, melalui muskap diharapkan tujuan organisasi lima tahun mendatang lebih terarah dan tercapai. Muskap II dibuka penasehat Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Kebumen, Yonya Hajah Nurianina Sirudin. Dalam sambutannya, penasehat DWP berharap agar Dharma Wanita Persatuan dapat lebih maju dan berkembang, serta mampu memberi kontribusi nyata pada pembangunan sesuai visi Gubernur Jawa Tengah, Belindeso Mangundeso. Penyelenggaraan pendidikan ekonomi dan sosial budaya secara demokratis, senantiasa menyemangati penyelenggaraan musyidat dan pelaksanaan program yang telah digunakan.